Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 kekuatan hukumnya sampai di mana karena kalau kita mau buat proses administrasi dia surat perceraian harus perceraian dari capir bukan surat perceraian dari poset nah itu kita kita ketujuhnya jadi agak perlindungan terus yang berikutnya kasus perjudian kami minta petunjuk untuk pemeratasannya jadi ada yang nyabung ayam jadi mungkin ada kolok-kolok nah kami minta petunjuknya terus yang berikutnya dengan kasus sakut tadi jadi ada hasil-hasil curhat antara kita dengan warga ataupun dengan sahabat kenalan kita jadi kadang-kadang orang tuanya sendiri itu yang belum tahu yang namanya nyabung kadang-kadang jadi anaknya minta uang katanya beli nyabung kira nyabung itu sejenis makanan yang nyaman yang apa kan dikasih jadi setelah ada yang informasinya berubah atau berkembang baru dia tahu bahwa itu sebenarnya yang dilarang jadi oleh karena itu kita minta untuk penyuluhan aku ada orang-orang tua yang ada di desa karena dari orang tuanya kurang memahami terus yang terakhir yang untuk membangun pos polisi kami sangat mendukung tapi kami minta sebagai bantuk dukungan kerjasama kita biar transparan kami minta kehadiran kalau kalau punya apa-apa kapal sepralangan mungkin bagikan firmas ketika kita musren bandes saya rasa itu kesempatan yang baik untuk kita sampaikan ketika kita musren bandes karena kita sudah punya jadwal dari kecamatan jadi kita berkeliling bersama dengan pacama dan rombongan ketika itu kita sampaikan jadi tidak cukup hanya kami ataupun pacama sampaikan mungkin lebih pasnya juga dari anggota nah mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kurang-kurang lebih sayang terima kasih saya mesi yono kepala pbd disatang ada sedikit yang saya tanyakan tentang karena karena Eropas itu kan juga di pusat artinya kalau saya katakan itu cara cantik nah tentu banyak peminat nah dari itu tentu banyak pendatang nah dengan adanya itu banyak bermuncul seperti jamur tumbuh di musim hujan utama tentang lokalisasi karena itu saya perhatikan tidak saya mati karena itu seperti akan lari ke tentang KD ART nah itu dan disitu juga bisa jadi munculnya ya narkoba dan munculnya segala macam disitu nah maka yang perlu saya tanyakan mohon kepada khususnya itu pihak aparat komisian itu agar ya tempat-tempat lokalisasi yang sekiranya bisa meresahkan atau meresahkan masyarakat itu sekiranya dapat ditutup itu saja khususnya di wilayah khususnya kami desa Tahan itu kan antara berbatasan dan sebagai jalur utama jalur utama apa itu ketampan dan apa itu air manis mata dan itu yang saya sampaikan jadi saya mohon dengan sangat kepada Bapak Kebonsek untuk kiranya semua itu demi kenyamanan dan ketahuan nanti khususnya Kecamatan Yopas khususnya di Gezakar dan umumnya Kecamatan Air Pas Nah itu saja yang dapat saya sampaikan Sekian dan terima kasih saya kembali kepada Tadi pertanyaan dari Pak Kades Batansari dengan Pak Suyono Fala BPD Untuk Pak Kades Batansari ada 5 poin saya jawab singkat ya Yang untuk masalah campur pelakunya di buah umur Nah polemiknya ada di undang-undang yang terbaru Itu memang di bawah 18 tahun itu dikategorikan oleh negara ini adalah tanggung jawab orang tua Jadi penanganan bidananya itu adalah lain bentuknya dengan dewasa Di sana diupayakan namanya diversi Pak Diversi itu rembuk dulu Manggil Bapas badan penanggulangan anak Manggil pemberdaya perempuan dan anak Semuanya dipanggil rembuk Keluarlah hasil diversi Nanti kalau misalnya tidak ketemu dikejaksaan pun didiversi lagi wajib jaksa itu wajib kalau tidak didiversi kami yang kenapa Nah kejaksaan tembus di pengadilan itu ditanyakan lagi didiversi lagi Pak di pengadilan itulah keuntungan anak dan inilah yang saya tidak suka karena yang tahu orang dewasa ini menyuruh anak sekarang di nyuri-nyuri pencurian pencurian nah caranya kalau saya saya tanganin di oke kita ikutin diversi nanti setelah ada keputusan pengadilan diversi dia melakukan lagi nah kena kau tidak bisa lagi residifis hitungannya di penjara seperti itu Pak kalau ancamannya di atas 7 tahun tidak wajib diversi seperti kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelakunya anak di bawah umur itu kalau tidak salah ancamannya 7 tahun lebih itu tidak wajib diversi kita diversi gagal kita bisa tahan juga selama 7 hari tergantung nanti kedua belaknya jadi kita proses Pak tetap kita proses walaupun anak-anak tetapi itulah dilemanya yang kedua masalah KDRT selingkuh Pak ya dan juga akibatnya surat perceraian mohon maaf Pak kalau Polsek tidak berhak mengeluarkan surat perceraian tidak boleh tetapi kalau selingkuh akibatnya itu nanti ketika istrinya melapor dua-duanya ini kena Pak suami dengan si selingkuhannya ini kita kenakan di undang-undang perkawinan melakukan kegiatan jinah dan hubungan seksual dengan istri atau suami sah secara undang-undang secara hukum itu dua-duanya masuk nanti Pak biarkan nikah di sel yang mereka tukar-tukar kalau misalnya seperti itu jadi mereka jangan sampai nanti istrinya menjadi korban lapor suaminya suaminya oke udah menjadi alasan untuk menyeraikan istrinya ini dan dia nikah dengan selingkuhannya kasihan istrinya kalau istrinya melapor kita pidanakan suaminya ini dengan selingkuhannya bagus kita masukkan dua-duanya tetapi kembali lagi tutup kasus KDRT misalnya kalau selingkuh bukan delik aduan Pak itu proses delik pidana tapi kalau KDRT itu delik aduan tergantung dari korban karena ini adalah forum di rumah tangga jadi diberikan waktu oleh negara ini selama 14 hari untuk ngomong dulu lah kalau bisa rujuk apa semua jangan diproses suaminya dan sebagainya silahkan kalau istrinya mau makanya biasanya kalau kita tangkap proses nanti di sel itu istrinya ini tidak tega lihat suaminya di sel dan suaminya pun pandai-pandai nih kalau di Melawi kayak gitu Pak pandai lah suaminya cium kaki istrinya dan lain sebagainya wah pokoknya apapun lah tapi setelah dilepas gitu lagi ada berapa kejadian bukul lagi istrinya nah kalau itu kami tekankan ke istrinya lapor aja bukul suami ibu sudah tidak jelas sudah minum-minuman keras pulang-pulang ke empat istri anak pun dipukul-pukuli nah itu udah gak betul paling kami nyarankan seperti itu tapi itu kembali lagi ke istrinya karena istrinya yang memberi gini yang menerima pengaruh istrinya dampaknya itu kalau untuk surat perceraian kami tidak pengenang Pak tapi kalau dilapor orang selingkuhnya kami proses karena ada di undang-undang perkawinan oh iya siap Pak karena ini sensitif Pak masalah rumah tangga orang terus untuk masalah judi sepuluh ayam dan lain-lainnya silahkan kami berikan informasi Pak kalau ada informasi detik itu juga kami akan kebarkan tangkap untuk penyuluhan narkoba ini bagus Pak nanti saya akan kemas nanti Pak Bapin ini nanti saya sibukkan nanti karena memang beliau ini kan tidak kantor disitu kantornya disini nanti saya akan buatkan slide yang menarik Pak jadi kalau kayak slide-slide yang baku orang tuh ngantuk tapi kalau saya buat video mudah-mudahan bisa meresap oh saya ini ngawasin anak saya harus kayak gini wah jenis-jenis sabu ini kayak gini jangan sampai orang tuanya di kalau bahasa ini bulak-bulak ya dibulak-bulak kanan ayat permen ini permen tanya ekstasi terus untuk untuk pospol nanti kalau ada muslimah Pak saya akan datang wajib datang saya kalau tidak ada kegiatan di ketapang saya wajib datang biar saya tahu Pak nantipun nanti kalau misalnya dibukung terima kasih nanti saya buat kita kerjasama Pak untuk tim yang membangun ini adalah tim yang dari masyarakat kami hanya menerima aja Pak jadi biarkan transparan bagaimana silahkan masyarakat kadang-kadang Pak Tuhan kami tidak memaksa kalau memang dibutuhkan sekali pospol ini kami siap menerima saja Pak karena kami mohon anggaranya tidak turun dari 2015 di cek katanya 2016 di cek lagi dari Polda katanya 2017 kemarin di cek lagi jadi kalau menurut saya disini penting tapi tidak tolong kalau masyarakat kalau belum ini pun kami dari Marok masih siap bulan-balik Pak tapi alangkah bagusnya ada stand-by ketika ada orang informasinya apa-apa mereka nih cepat datang nih langsung karena peredaran apa-apa Pak pengedarnya ini saya kasih tau Pak mungkin saya kasih sedikit clue ada disini Pak ada pas ini pengedarnya disini gak jauh-jauh disini jadi saya fokus nangkep pengedar kalau pengakai paling saya tangkap tesurin tehak tapi kalau pengedar tidak ada apalagi yang menjadikan pengedar itu anak-anak oh gak bisa terus saya akan berberat terus untuk Pak kepala BPD Pak Suyuno terima kasih Pak untuk lokalisasi nanti diinformasikan nanti untuk penutupan nanti mungkin saya koordinasi Pak Jamat kita kenalkan sama-sama Pak dari Pol PP buatkan himbawan SP1-SP2 kalau tidak langsung tutup kalau memang ada indikasi peredaran oh Pak progresan masyarakat ada disitu ibu-ibu lapor suaminya sering disitu kan saya gak tahu disini ada saya kan gak ada boleh Pak ya silahkan informasikan aja Pak ya nanti ada nomor HP saya tempatnya dimana dan sebagainya nanti saya koordinasi Pak Jamat untuk menutup secara administrasi tapi kalau ada pidana di dalamnya kan kalau saya ini gak berhak nutup saya berhak memproses apa yang terjadi pidana disitu misalnya prostitusi menyediakan kamar-kamar untuk melakukan asusilan peredaran miras narkoba memperkerjakan anak di buah ungu paling itu Pak kami tidak bisa menutup yang berhak menutup adalah jamat dengan pemerintah seperti itu saya kira itu Pak terima kasih pertanyaannya Pak cukup terima kasih Pak mohon izin saya sambung setelah ini mohon waktunya sedikit lagi untuk tanda tangan deklarasi anti narkoba dengan deklarasi pemilu damai jadi untuk narkoba ini khusus untuk dia lupas biar tahu masyarakat nanti saya kirakan di bisku biar bahwa pokok-kokok desa kecamatan musbika mendukung memberatas narkoba saya kira itu Pak karena mulai ada ancaman-ancaman nih Pak dari oknum-oknum nih Pak mari saya tangkap itu ada mulai nih ada kontra-kontra mengancam keluarga anggota mulai ada ancaman-ancaman saya tidak suka seperti itu saya paling anti kalau diancam apalagi orang keluarga-keluarga pengedangan narkoba ini diancam di apa katanya itu bisa dilihat ilmu-ilmu itu lah wah bisa tetap kita kiblatnya ke di atas Pak saya tidak saya tidak mempang seperti itu maksudnya selama kita berperbaik harus di dukung sama ini saya kira itu Pak terima kasih saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati